Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya ismail masih di pelajaran lalu plibia Oke kali ini saya akan mencoba bahas mengenai konfigurasi VPN server virtual server network server baik teman-teman dan ada diku langsung saja yang pastinya teman-teman dan adek-adek sudah membuka tutorial koknya dan login ke debian seperti yang punya saya di sini setelahnya sudah login di root debian seperti biasa langkah pertama kita ambil iso debiannya sudah di sini kita langsung ke device untuk penginstalan aplikasi tvr server yaitu menggunakan paket aplikasi yang bernama tv tvd berada di iso 2 kita kemudian setelah itu kita update serta selesai selanjutnya adalah menginstal update setelah itu setelah itu di-di-di-di-di-di-di-di Om to continue tepatiki nantar Hai nanti disini ditanya diminta untuk memasukkan iso yang pertama kita ke device lagi dan optical drive dan checklist yang dengan debian 81 ya pertama ya posan mohon akhirnya akan enter tunggu nah selanjutnya kita akan diminta untuk ke iso debian 2 lagi to iso2 debian 8 kemudian ke device kemudian ke ini lagi kedua lagi nah ini posan mohon kemudian enter oke selesai ya penginstalannya langkah baiknya kita klirkan dulu alamannya setelah penginstalan berhasil seperti biasa dalam mengkonfigurasi file-nya topel konfigurasi di pptpd perlu diketahui untuk teman-teman yang jadi bahwa konfigurasi di VPN atau di pptpd ini yang tiga yang pertama itu di pptpd.com kemudian di pptpd option dan di capsecret yang pertama pptpd pptpd.com itu menggunakan nano nano slash etc pptpd.com nah ini sudah terbuka di pptpd.com kita cari lokal IP dan remote IP ini adalah lokal IP dan IP IP ini disini masih ada tanda pagar ya kita hapus terlebih dahulu supaya terbaca oleh sistemnya kita aktifkan lokal IP merupakan dengan IP IP di biar kita tapi server ya tapi servernya itu 1.5 hasil adalah tempatnya rangenya ya satu-satu-satu ya tapi mematuhkan kurus baik oke yaitu kita ya kedua konfigurasi di tpd option nah disini kita akan memasukkan script-script tambahan ms dms dms ini dms alamat IP server 192 168.5 kemudian ditambah dengan nopd yang juga memasukkan yang memasukkan juga mtu-1790 ian mru-1790 setelah itu kita save lagi tepik oke yaitu konfigurasi yang ketiga itu yang cap secret Hai nama stress PC PPP cepet ter nah sini client itu nama kliennya namanya saya akan memberikan nama ismail kemudian tekan tep lagi nah ini kita akan bintang di tab lagi passwordnya saya berkasih pangkut 123 ini kita lagi sudah cukupnya ya dan di save Hai kalau disini kita melakukan restart ini tidak bisa berjalan setelah mengkonfigurasi ketiganya teresat dikit-didinya ya restri-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi okey sekarang kita kita melakukan kemudian kita cek dulu koneksi dari Windows deskripsennya ping-punggung apa-apa kode-kode terhubung kemudiannya kita ke Windows kemudian kita kemudian set up dan pilih ke connect to workplace set up or dial or set up or dpn connection ini how do you want to connect it on me use my head connection dpn kemudian we want to set up connection before this is the internet address kita masukkan IP server kita 192 68 business name-nya di BN ismail Oke, kita coba konekkan konekkan ini dengan file dan konek nah ini diminta untuk memasukkan Hai senem kemeda Ismail yang terkoneksi ya Hai ini sudah terkoneksi ya pn-smailnya Oke untuk mengeceknya dicoba kita lihat disini kita terhubung ya tetapi di IDnya pn-tflexi kemudian lihat sini ke-1 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 setusnya nah ini kita sudah mendapatkan dan itinya yaitu 192 4.10 sesuai dengan restnya ya ya kan sini servernya sendiri ini sudah berhasil ya Nah itulah teman-teman adik-adik lakukan regulasi cari ini akan berita bahwa sukses ya Oke sampai jumpa di teman berikutnya tetap stay tune di channel ISP Smile sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh